hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku bikin bolu kukus mekar karamel ini tuh jualanku setiap hari jadi ini aku mau bagi resep dan tips buat kalian semoga videonya bermanfaat dan langsung aja simak videonya tonton sampai akhir ya langkah pertama siapkan 2 butir telur 80 gram gula pasir kemudian mixer hingga warnanya pucat dan nanti aku juga bakal tulis resepnya untuk takaran 1 telur karena ini kan buat jualan jadi aku bikinnya kelipatan 2 dan setelah putih pucat masukkan karamel yang udah dibuat ini aku masukinnya secara bertahap kemudian ini aku aduk agar gulanya larut dan setelah gulanya larut ini aku masukin tepung terigu ini ada baking powder dan juga soda kue udah aku campur dan tinggal kita ayak untuk membuat bolu kukus karamel pastikan soda kue dan juga baking powdernya masih aktif setelah itu mixer sampai semuanya rata sambil kita masukkan sisa karamelnya tadi setelah seperti ini kemudian kita bisa masukkan minyak gorengnya dan aduk hingga rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonannya jadi pastikan ini benar-benar rata untuk tekstur adonannya itu seperti ini jadi tidak yang terlalu encer karena jika keenceran gitu ya jadinya itu bakal bantet kemudian ini akan aku aduk menggunakan spatula agar adonannya benar-benar tercampur dengan rata kemudian ini aku bakal masukkan ke dalam cetakan seperti ini jadi ini tuh cetakannya tidak yang terlalu besar kemudian ini siap untuk kita kukus kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar jadi salah satu kunci keberhasilannya adalah pastikan gunakan api yang paling besar dan kukusannya udah benar-benar panas dan setelah 15 menit ini dia hasilnya cantik banget mekar dengan sempurna seneng banget kalau lihat bolu kukus tuh mekar gini ya jadi hasilnya tuh cantik gitu dan gak bantet oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang-kurang berkenan di hati dan semoga video ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati